PT. MRT Jakarta Perseroda di tahun ini akan berfokus pada transformasi berbagai layanan digital dan terus melakukan integrasi sistem pembayaran moda transportasi MRT yang lebih inklusif dan efisien. Salah satu upaya yang dilakukan dengan peningkatan digital yang dilakukan oleh PT. MRT Jakarta dalam menggunakan alat pembayaran beragam di dalam moda transportasi UBOM. Disampaikan dalam kelas MRT Followship Journalist yang digelar di Jakarta Senin 29 April, Direktur Pengembangan Bisnis PT. MRT Jakarta Fahrad Mahfud mengatakan, strategi ini menjadi sangat penting dan merupakan bagian dari strategi perusahaan untuk beralih serta meningkatkan pengalaman pelanggan lebih luas dalam menggunakan layanan transportasi publik yang lebih nyaman. Dari hasil analisis ditemukan, masih rendahnya kecepatan transaksi menjadi kendala utama. Untuk pengguna kartu perbankan satu transaksi membutuhkan waktu 2 hingga 3 detik. Berangkat dari hal tersebut, MRT Jakarta juga berinovasi dengan mengembangkan tiket berbasis server dan optimalisasi aplikasi dengan memindai kode QR saat memasuki gerbang MRT. Karena MRT ingin melayani penumpang, dia bergerak itu, tujuan bergerak itu adalah cepat kan, berpindah dengan cepat gitu ya. Tapi kalau berpindah tidak dengan cepat itu, itu jadi persoalan di kita. Oleh karena itu, aspek kecepatan, aspek speed menjadi hal yang paling penting. Untuk menjangkau ekosistem yang lebih luas, PT MRT telah menggandeng dan berkolaborasi dengan perusahaan teknologi Global Mastercard dan pembayaran digital berbasis aplikasi seperti aplikasi AstraPay. I think the very easy way to do that is to start the journey with MRT. Because everyone uses MRT and if you have MRT app for example, you start your journey with that app and then you start maybe using the MRT app for other activities as well. So Mastercard is very much focused on getting people on the digital economy. Selama 5 tahun beroperasi, PT MRT terus melakukan peningkatan berbagai fitur dalam aplikasi MRT Jakarta. Perubahan ekosistem dari berbagai mitra hingga melakukan transisi perubahan metode pembayaran. Sehingga penyempurnaan dari alat pembaca chip reader tap-in atau tap-out pada mesin pintu masuk bisa terus lebih maksimal dan menjadi lebih cepat tanpa adanya antrian. Dari Jakarta, Asfar Muhammad, Kantor Berita Antara mewartakan.